Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh hikmah dan kejenakaan dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas. Dalam cerita berjudul Rahasia Abu Nawas menyembunyikan gajah di celapak tangan, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdas dan pandai bersilat lidah. Mampu memutar balikan keadaan dengan kelicikan yang tak terduga. Dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas berhasil menghadapi tantangan yang tampak mustahil, yakni menyembunyikan seekor gajah di celapak tangannya. Namun dibalik kelicikannya, tersimpan pelajaran yang dalam mengingatkan kita bahwa seringkali hal-hal yang tampak sederhana dan kecil justru memiliki potensi yang besar. Suatu hari, Raja sangat penasaran dengan kejadikan Abu Nawas yang sudah terkenal saat teror negeri. Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu, aku menantangmu untuk menyembunyikan seekor gajah di celapak tanganmu. Jika kamu berhasil, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tetapi jika gagal, kamu akan dihukum berat. Abu Nawas dengan senyumnya yang khas, segera setuju tanpa ragu sedikitpun. Ia meminta waktu sehari untuk membersiapkan diri. Raja pun mengizinkan dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali ke istana dengan tenang. Ia membawa sebuah kotak kecil yang berada di tangannya. Raja penasaran langsung bertanya, Apakah kamu sudah berhasil menyembunyikan gajah itu di telapak tanganmu? Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan membuka kotak kecil tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kaca pembesar. Abu Nawas kemudian menyerahkan kaca pembesar itu kepada raja. Raja dan berkata, Yang mulia silakan gunakan kaca pembesar ini untuk melihat gajah yang tersembunyi di telapak tanganku. Raja bingung tetapi penasaran. Menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat telapak tangan Abu Nawas. Dengan cermat ia mengamati setiap jengkal telapak tangan Abu Nawas. Namun, tentu saja ia tidak menemukan apa-apa. Abu Nawas, aku tidak melihat apapun. Di mana gajah yang kamu katakan itu? Tanya raja dengan nada kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Yang mulia, jika Anda tidak bisa melihatnya, itu berarti saya sudah berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Bukankah tadi Anda yang mengatakan agar saya menyembunyikan gajah? Nah, karena Anda tidak dapat melihatnya, berarti gajah itu benar-benar tersembunyi dengan sempurna di telapak tangan saya. Raja tersenyum lebar mendengar jawaban cerdik oleh Abu Nawas. Ia tertawa, terbahak-bahak, dan berkata, Abu Nawas, kamu memang benar-benar cerdik. Aku tidak bisa menolak logik kamu itu. Sesuai janjiku, kamu berhak atas hadiah yang sangat besar. Abu Nawas pun menerima hadiahnya dengan senang hati, dan sekali lagi berhasil lolos dari tantangan yang sulit, dengan kecerdasannya yang luar biasa. Seluruh istana pun bergema dengan tawa karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas yang tidak ada duanya. Setelah berhasil memenangkan tantangan yang pertama, Abu Nawas menjadi semakin terkenal. Orang-orang di seluruh negeri terus membicarakan bagaimana dia berhasil membuat Raja terkecoh dengan logikanya yang sangat brilian. Namun, Raja merasa penasaran dan tak ingin kalah begitu saja. Ia pun memutuskan untuk memberikan tantangan lanjutan kepada Abu Nawas. Jadi suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja, dengan senyum penuh misteri. Kamu memang sangat cerdih, namun kali ini aku punya tantangan lain untukmu. Aku ingin kamu membuktikan bahwa gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu itu Bisa berbicara. Abu Nawas berpikir sejenak. Yang mulia, katanya dengan tenang. Tantangan ini lebih sulit. Namun, dengan izin Allah, aku akan mencobanya. Beri aku waktu tiga hari untuk mempersiapkan semuanya. Raja setuju dan memberikan waktu yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah tiga hari, Abu Nawas kembali datang ke istana. Dan kali ini dengan membawa sebuah peti kayu yang berukuran sangat kecil. Raja yang semakin penasaran langsung bertanya. Abu Nawas, apakah gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu sekarang bisa berbicara? Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri. Ya, yang mulia. Namun, sebelum saya menunjukkan gajah tersebut, saya ingin yang mulia mengetahui suatu hal. Gajah ini sangat pemalu. Dia hanya akan berbicara jika dia merasa aman. Dan tidak ada orang lain yang mengitip. Raja yang sudah terbiasa dengan kericikan Abu Nawas merasa ini adalah akal-akalan lain dari Abu Nawas. Namun, karena penasaran, dia tetap mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Yang mulia lanjut, Abu Nawas, silakan masukkan telapak tangan Anda ke dalam peti ini. Dan pastikan untuk menutup mata Anda serta tidak mengintip. Gajah yang tersembunyi akan berbicara kepada Anda secara langsung. Raja sangat ingin mengetahui trik Abu Nawas. Memasukkan tangannya ke dalam peti tersebut dan menutup matanya sesuai permintaan Abu Nawas. Sesaat kemudian, terdengar suara lembut namun tegas dari dalam peti. Aku gajah, aku ada di telapak tanganmu. Raja yang terkejut, langsung membuka matanya dan menarik tangannya dari dalam peti. Namun, yang ia temukan hanyalah Abu Nawas yang tertawa kecil. Yang mulia, karena gajah tersebut sangat pemalu, dia langsung bersembunyi lagi begitu Anda membuka mata. Kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh hati. Raja pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kali ini aku benar-benar menyerah. Kejari kamu tidak ada bandingannya. Kamu berhasil membuat aku percaya pada hal yang bahkan tidak masuk akal sekalipun. Dan demikianlah, Abu Nawas berhasil melewati tantangan Raja sekali lagi dengan kecerdikannya. Kecerdasannya bukan hanya membuatnya lolos dari hukuman, tetapi juga semakin dihormati oleh orang-orang di seluruh negeri. Kisah ini pun menjadi buah bibir selama bertahun-tahun. Menunjukkan betapa cerdik dan diciknya Abu Nawas dalam menghadapi segala situasi. Setelah Abu Nawas berhasil mengelabui Raja dengan trik gajah yang berbicara, dari dalam peti seluruh istana pun penuh dengan tawa dan kegaguman atas kecerdikannya. Namun cerita ini belum selesai, karena Raja masih memiliki satu rasa penasaran yang tersisa. Keesokan harinya, Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas kata Raja dengan wajah serius namun penuh rasa penasaran. Aku sudah melihat bagaimana kamu menyembunyikan gajah di terapak tangan dan bahkan mendengarnya berbicara. Namun sebelum aku benar-benar menyerah, aku ingin satu permintaan terakhir. Perlihatkan kepadaku gajah yang sebenarnya. Bukan sekedar suara ataupun ilusi. Abu Nawas tersenyum lebar. Dia sudah menduga bahwa Raja akan meminta hal ini. Yang mulia, saya akan memenuhi permintaan Anda. Namun sebelum saya melakukannya, saya mohon agar yang mulia mengumpulkan seluruh menteri dan penasehat istana di halaman depan. Saya ingin semua orang menyaksikan momen bersejarah ini. Saya rasa Raja setuju dan segera memberitahkan seluruh menteri, penasehat, dan pejabat istana untuk berkumpul di halaman depan istana. Setelah semua berkumpul, Abu Nawas berdiri di tengah-tengah kerumunan dengan tenang. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya. Yang mulia, inilah gajah yang tersembunyi di telapak tangan saya. Kata Abu Nawas sambil membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada sebuah biji yang sangat kecil. Raja yang bingung bertanya, Apa maksudmu, Abu Nawas? Itu hanya sebuah biji, bukan gajah. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak. Yang mulia, dari biji yang kecil ini, suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan dari pohon itu, akan muncul daun-daun yang bisa menutupi seluruh istana. Gajah itu, yang mulia, adalah sebuah metafora. Seperti biji ini, yang tampaknya tidak signifikan, namun memiliki potensi yang besar. Begitu pula, dengan ide atau konsep yang tersembunyi dibalik sebuah pemikiran. Terkadang, apa yang tidak terlihat oleh mata kita adalah hal yang paling kuat dan signifikan. Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Berlahan, senyum muncul di wajahnya. Abu Nawas, kamu memang tidak hanya cerdik, tetapi juga bijak. Aku mengerti sekarang bahwa kecerdikanmu bukan sekedar untuk menghibur, tetapi juga untuk memberikan pelajaran berharga. Aku sangat menghargai itu. Dengan demikian, Raja pun mengakui kekalahan dalam tantangan tersebut. Dia memberikan Abu Nawas hadiah yang sangat besar. Dan sejak saat itu, Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai orang yang mampu memberikan pelajaran hidup melalui kecerdasannya. Cerita ini pun menjadi legenda mengajarkan kepada orang-orang bahwa kadang-kadang hal yang paling besar dan penting dalam hidup adalah hal-hal yang tersembunyi dibalik sesuatu yang tampak kecil dan sederhana. Dan begitulah, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum kemenangan, dan meninggalkan istana dengan cerita yang akan dikenal sepanjang masa. Suatu hari, Raja sangat penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal saat teror negeri. Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu, aku menantangmu untuk menyembunyikan seekor gajah di telapak tanganmu. Jika kamu berhasil, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tetapi jika gagal, kamu akan dihukum berat. Abu Nawas dengan senyumnya yang khas, segera setuju tanpa ragu sedikitpun. Ia meminta waktu sehari untuk membersiapkan diri. Raja pun mengizinkan dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali ke istana dengan tenang. Ia membawa sebuah kotak kecil yang berada di tangannya. Raja penasaran langsung bertanya, apakah kamu sudah berhasil menyembunyikan gajah itu di telapak tanganmu? Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan membuka kotak kecil tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kaca pembesar. Abu Nawas kemudian menyerahkan kaca pembesar itu kepada raja. raja dan berkata, Yang mulia, silakan gunakan kaca pembesar ini untuk melihat gajah yang tersembunyi di telapak tanganku. Raja bingung tetapi penasaran. Menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat telapak tangan Abu Nawas. Dengan cermat, ia mengamati setiap jengkal telapak tangan Abu Nawas. Namun, tentu saja ia tidak menemukan apa-apa. Abu Nawas, aku tidak melihat apapun. Dimana gajah yang kamu katakan itu? Tanya raja dengan nada kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Yang mulia, jika Anda tidak bisa melihatnya, itu berarti saya sudah berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Bukankah tadi Anda yang mengatakan agar saya menyembunyikan gajah? Nah, karena Anda tidak dapat melihatnya, berarti gajah itu benar-benar tersembunyi dengan sempurna di telapak tangan saya. Raja tersenyum lebar mendengar jawaban cerdik oleh Abu Nawas. Ia tertawa, terbahak-bahak, dan berkata, Abu Nawas, kamu memang benar-benar cerdik. Aku tidak bisa menolak logik kamu itu. Sesuai janjiku, kamu berhak atas hadiah yang sangat besar. Abu Nawas pun menerima hadiahnya dengan senang hati, dan sekali lagi berhasil lolos dari tantangan yang sulit, dengan kecerdasannya yang luar biasa. Seluruh istana pun bergema dengan tawa karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas yang tidak ada duanya. Setelah berhasil memenangkan tantangan yang pertama, Abu Nawas menjadi semakin terkenal. Orang-orang di seluruh negeri terus membicarakan bagaimana dia berhasil membuat Raja terkecoh dengan logikanya yang sangat brilian. Namun, Raja merasa penasaran dan tak ingin kalah begitu saja. Ia pun memutuskan untuk memberikan tantangan lanjutan kepada Abu Nawas. Jadi, suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja, dengan senyum penuh misteri, kamu memang sangat cerdih. Namun, kali ini, aku punya tantangan lain untukmu. Aku ingin kamu membuktikan bahwa gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu itu bisa berbicara. Abu Nawas berpikir sejenak. Yang mulia, katanya dengan tanang. Tantangan ini lebih sulit. Namun, dengan izin Allah, aku akan mencobanya. Beri aku waktu tiga hari untuk mempersiapkan semuanya. Raja setuju dan memberikan waktu yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah tiga hari, Abu Nawas kembali datang ke istana dan kali ini dengan membawa sebuah peti kayu yang berukuran sangat kecil. Raja yang semakin penasaran langsung bertanya, Abu Nawas, apakah gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu sekarang bisa berbicara? Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri. Ya, yang mulia. Namun, sebelum saya menunjukkan gajah tersebut, saya ingin yang mulia mengetahui suatu hal. Gajah ini sangat pemalu. Dia hanya akan berbicara jika dia merasa aman dan tidak ada orang lain yang mengitip. Raja yang sudah terbiasa dengan kericikan Abu Nawas merasa ini adalah akal-akalan lain dari Abu Nawas. Namun, karena penasaran, dia tetap mengikuti instruksi dari Abu Nawas. Yang mulia, lanjut, Abu Nawas, silakan masukkan telapak tangan Anda ke dalam peti ini dan pastikan untuk menutup mata Anda serta tidak mengintip. Gajah yang tersembunyi akan berbicara kepada Anda secara langsung. Raja sangat ingin mengetahui trik Abu Nawas. Memasukkan tangannya ke dalam peti tersebut dan menutup matanya sesuai permintaan Abu Nawas. Sesaat kemudian, terdengar suara lembut namun tegas dari dalam peti. Aku gajah, aku ada di telapak tanganmu. Raja yang terkejut langsung membuka matanya dan menarik tangannya dari dalam peti. Namun, yang ia temukan hanyalah Abu Nawas yang tertawa kecil. Yang mulia, karena gajah tersebut sangat pemalu, dia langsung bersembunyi lagi begitu Anda membuka mata. Kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh hati. Raja pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kali ini aku benar-benar menyerah. Kejati kamu tidak ada bandingannya. Kamu berhasil membuat aku percaya pada hal yang bahkan tidak masuk akal sekalipun. Dan demikianlah Abu Nawas berhasil melewati tantangan Raja sekali lagi dengan kecerdikannya. Kecerdasannya bukan hanya membuatnya lolos dari hukuman, tetapi juga semakin dihormati oleh orang-orang di seluruh negeri. Kisah ini pun menjadi buah bibir selama bertahun-tahun menunjukkan betapa cerdik dan diciknya Abu Nawas dalam menghadapi segala situasi. Setelah Abu Nawas berhasil mengelabui Raja dengan trik gajah yang berbicara dari dalam peti seluruh istana pun penuh dengan tawa dan kegaguman atas kecerdikannya. Namun cerita ini belum selesai karena Raja masih memiliki satu rasa penasaran yang tersisa. Keesokan harinya Raja memanggil Abu Nawas sekali lagi. Abu Nawas kata Raja dengan wajah serius namun penuh rasa penasaran aku sudah melihat bagaimana kamu menyembunyikan gajah di terapak tangan dan bahkan mendengarnya berbicara. Namun sebelum aku benar-benar menyerah aku ingin satu permintaan terakhir perlihatkan kepadaku gajah yang sebenarnya bukan sekedar suara ataupun ilusi. Abu Nawas tersenyum lebar dia sudah menduga bahwa Raja akan meminta hal ini yang mulia saya akan memenuhi permintaan anda namun sebelum saya melakukannya saya mohon agar yang mulia mengumpulkan seluruh menteri dan penasehat istana di halaman depan saya ingin semua orang menyaksikan momen bersejarah ini saya rasa Raja setuju dan segera memerintahkan seluruh menteri penasehat dan pejabat istana untuk berkumpul di halaman depan istana setelah semua berkumpul Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan tenang dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya yang mulia inilah gajah yang tersembunyi di telapak tangan saya kata Abu Nawas sambil membuka kotak kecil itu di dalamnya ada sebuah biji yang sangat kecil raja yang bingung bertanya apa maksudmu Abu Nawas itu hanya sebuah biji bukan gajah Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak yang mulia dari biji yang kecil ini suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan dari pohon itu akan muncul daun-daun yang bisa menutupi seluruh istana gajah itu yang mulia adalah sebuah metafora seperti biji ini yang tampaknya tidak signifikan namun memiliki potensi yang besar begitu pula dengan ide atau konsep yang tersembunyi dibalik sebuah pemikiran terkadang apa yang tidak terlihat oleh mata kita adalah hal yang paling kuat dan signifikan raja terdiam sejenak merentungkan kata-kata Abu Nawas berlahan senyum muncul di wajahnya Abu Nawas kamu memang tidak hanya cerdik tetapi juga bijak aku mengerti sekarang bahwa kecerdikanmu bukan sekedar untuk menghibur tetapi juga untuk memberikan pelajaran berharga aku sangat menghargai itu dengan demikian raja pun mengakui kekalahan dalam tantangan tersebut dia memberikan Abu Nawas hadiah yang sangat besar dan sejak saat itu Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang mampu memberikan pelajaran hidup melalui kecerdasannya cerita ini pun menjadi legenda mengejarkan kepada orang-orang bahwa kadang-kadang hal yang paling besar dan penting dalam hidup adalah hal-hal yang tersembunyi dibalik sesuatu yang tampak kecil dan sederhana dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum kemenangan meninggalkan istana dengan cerita yang akan dikenal sepanjang masa tamat suatu hari raja sangat penasaran dengan kecertikan Abu Nawas yang sudah terkenal saat tero negeri raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat sejauh mana kecerikanmu aku menantamu untuk menyembunyikan seekor gajah di telapak tanganmu jika kamu berhasil aku akan memberikan hadiah yang sangat besar tetapi jika gagal kamu akan dihukum berat Abu Nawas dengan senyumnya yang khas segera setuju tanpa ragu sedikitpun ia meminta waktu sehari untuk membersiapkan diri raja pun mengizinkan dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta keesokan harinya Abu Nawas datang kembali ke istana dengan tenang ia membawa sebuah kotak kecil yang berada di tangannya raja penasaran langsung bertanya apakah kamu sudah berhasil menyembunyikan gajah itu di telapak tanganmu Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan membuka kotak kecil tersebut di dalamnya terdapat sebuah kaca pembesar Abu Nawas kemudian menyerahkan kaca pembesar itu kepada raja dan berkata yang mulia silakan gunakan kaca pembesar ini untuk melihat gajah yang tersembunyi di telapak tanganku raja bingung tetapi penasaran menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat telapak tangan Abu Nawas dengan cermat ia mengamati setiap jengkal telapak tangan Abu Nawas namun tentu saja ia tidak menemukan apa-apa Abu Nawas aku tidak melihat apapun dimana gajah yang kamu katakan itu tanya raja dengan nada kecewa Abu Nawas dengan tenang menjawab yang mulia jika anda tidak bisa melihatnya itu berarti saya sudah berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik bukankah tadi anda yang mengatakan agar saya menyembunyikan gajah nah karena anda tidak dapat melihatnya berarti gajah itu benar-benar tersembunyi dengan sempurna di telapak tangan saya raja tersenyum lebar mendengar jawaban cerdi oleh Abu Nawas ia tertawa terbahak-bahak dan berkata Abu Nawas kamu memang benar-benar cerdik aku tidak bisa menolak logik kamu itu sesuai janjiku kamu berhak atas hadiah yang sangat besar Abu Nawas pun menerima hadiahnya dengan senang hati dan sekali lagi berhasil lolos dari tantangan yang sulit dengan kecerdasannya yang luar biasa seluruh istana pun bergema dengan tawa karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas yang tidak ada duanya setelah berhasil memenangkan tantangan yang pertama Abu Nawas menjadi semakin terkenal orang-orang di seluruh negeri terus membicarakan bagaimana dia berhasil membuat raja terkecoh dengan logikanya yang sangat brilian namun raja merasa penasaran dan tak ingin kalah begitu saja ia pun memutuskan untuk memberikan tantangan lanjutan kepada Abu Nawas jadi suatu hari raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas kata raja dengan senyum penuh misteri kamu memang sangat cerdih namun kali ini aku punya tantangan lain untukmu aku ingin kamu membuktikan bahwa gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu itu bisa berbicara Abu Nawas berpikir sejenak yang mulia katanya dengan tanam tantangan ini lebih sulit namun dengan izin Allah aku akan mencobanya beri aku waktu tiga hari untuk mempersiapkan semuanya raja setuju dan memberikan waktu yang diminta oleh Abu Nawas setelah tiga hari Abu Nawas kembali datang ke istana dan kali ini dengan membawa sebuah peti kayu yang berukuran sangat kecil raja yang semakin penasaran langsung bertanya Abu Nawas apakah gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu sekarang bisa berbicara Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri ya yang mulia namun sebelum saya menunjukkan gajah tersebut saya ingin yang mulia mengetahui suatu hal gajah ini sangat pemalu dia hanya akan berbicara jika dia merasa aman dan tidak ada orang lain yang mengitip raja yang sudah terbiasa dengan kericikan Abu Nawas merasa ini adalah akal-akalan lain dari Abu Nawas namun karena penasaran dia tetap mengikuti instruksi dari Abu Nawas yang mulia lanjut Abu Nawas silakan masukkan telapak tangan anda ke dalam peti ini dan pastikan untuk menutup mata anda serta tidak mengintip gajah yang tersembunyi akan berbicara kepada anda secara langsung raja sangat ingin mengetahui trik Abu Nawas memasukkan tangannya ke dalam peti tersebut dan menutup matanya sesuai permintaan Abu Nawas sesaat kemudian terdengar suara lembut namun tegas dari dalam peti aku gajah aku ada di telapak tanganmu raja yang terkejut langsung membuka matanya dan menarik tangannya dari dalam peti namun yang ia temukan hanyalah Abu Nawas yang tertawa kecil yang mulia karena gajah tersebut sangat pemalu dia langsung bersembunyi lagi begitu anda membuka mata kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh hati raja pun akhirnya tertawa terbah bahat Abu Nawas kali ini aku benar-benar menyerah kejadian kamu tidak ada bandingannya kamu berhasil membuat aku percaya padahal yang bahkan tidak masuk akal sekalipun dan demikianlah Abu Nawas berhasil melewati tantangan raja sekali lagi dengan kecerdikannya kecerdasannya bukan hanya membuatnya lolos dari hukuman tetapi juga semakin dihormati oleh orang-orang di seluruh negeri kisah ini pun menjadi buah bibir selama bertahun-tahun menunjukkan betapa cerdik dan diciknya Abu Nawas dalam menghadapi segala situasi setelah Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan trik gajah yang berbicara dari dalam peti seluruh istana pun penuh dengan tawa dan kegaguman atas kecerdikannya namun cerita ini belum selesai karena raja masih memiliki satu rasa penasaran yang tersisa keesokan harinya raja memanggil Abu Nawas sekali lagi Abu Nawas kata raja dengan wajah serius namun penuh rasa penasaran aku sudah melihat bagaimana kamu menyembunyikan gajah di terapak tangan dan bahkan mendengarnya berbicara namun sebelum aku benar-benar menyerah aku ingin satu permintaan terakhir perlihatkan kepadaku gajah yang sebenarnya bukan segedar suara ataupun ilusi Abu Nawas tersenyum lebar dia sudah menduga bahwa raja akan meminta hal ini yang mulia saya akan memenuhi permintaan anda namun sebelum saya melakukannya saya mohon agar yang mulia mengumpulkan seluruh menteri dan penasehat istana di halaman depan saya ingin semua orang menyaksikan momen bersejarah ini saya rasa raja setuju dan segera memeritahkan seluruh menteri penasehat dan pejabat istana untuk berkumpul di halaman depan istana setelah semua berkumpul abunawas berdiri di tengah kerumunan dengan tenang dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya yang mulia inilah gajah yang tersembunyi di telapak tangan saya kata abunawas sambil membuka kotak kecil itu di dalamnya ada sebuah biji yang sangat kecil raja yang bingung bertanya apa maksudmu abunawas itu hanya sebuah biji bukan gajah abunawas tersenyum dan menjawab dengan bijak yang mulia dari biji yang kecil ini suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan dari pohon itu akan muncul daun-daun yang bisa menutupi seluruh istana gajah itu yang mulia adalah sebuah metafora seperti biji ini yang tampaknya tidak signifikan namun memiliki potensi yang besar begitu pula dengan ide atau konsep yang tersembunyi dibalik sebuah pemikiran terkadang apa yang tidak terlihat oleh mata kita adalah hal yang paling kuat dan signifikan raja terdiam sejenak merentungkan kata-kata abunawas perlahan senyum muncul di wajahnya abunawas kamu memang tidak hanya cerdik tetapi juga bijak aku mengerti sekarang bahwa kecerdikanmu bukan sekedar untuk menghibur tetapi juga untuk memberikan pelajaran berharga aku sangat menghargai itu dengan demikian raja pun mengakui kekalahan dalam tantangan tersebut dia memberikan abunawas hadiah yang sangat besar dan sejak saat itu abunawas bukan hanya dikenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang mampu memberikan pelajaran hidup melalui kecerdasannya cerita ini pun menjadi legenda mengejarkan kepada orang-orang bahwa kadang-kadang hal yang paling besar dan penting dalam hidup adalah hal-hal yang tersembunyi dibalik sesuatu yang tampak kecil dan sederhana dan begitulah abunawas kembali ke rumahnya dengan senyum kemenangan meninggalkan istana dengan cerita yang akan dikenal sepanjang masa tamat suatu hari raja sangat penasaran dengan kejatikan abunawas yang sudah terkenal saat teror negeri raja memutuskan untuk menguji kemampuan abunawas dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan raja memanggil abunawas ke istana dan berkata abunawas aku ingin melihat sejauh mana kecerikanmu aku menantalmu untuk menyembunyikan seekor gajah di telapak tanganmu jika kamu berhasil aku akan memberikan hadiah yang sangat besar tetapi jika gagal kamu akan dihukum berat abunawas dengan senyumnya yang khas segera setuju tanpa ragu sedikitpun ia meminta waktu sehari untuk membersiapkan diri raja pun mengizinkan dan memberikan abunawas waktu yang diminta keesokan harinya abunawas datang kembali ke istana dengan tenang ia membawa sebuah kotak kecil yang berada di tangannya raja penasaran langsung bertanya apakah kamu sudah berhasil menyembunyikan gajah itu di telapak tanganmu abunawas abunawas tersenyum dan membuka kotak kecil tersebut di dalamnya terdapat sebuah kaca pembesar abunawas kemudian menyerahkan kaca pembesar itu kepada raja dan berkata yang mulia silahkan gunakan kaca pembesar ini untuk melihat gajah yang tersembunyi di telapak tanganku raja bingung tetapi penasaran menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat telapak tangan abunawas dengan cermat ia mengamati setiap jengkal telapak tangan abunawas namun tentu saja ia tidak menemukan apa-apa abunawas aku tidak melihat apapun dimana gajah yang kamu katakan itu tanya raja dengan nada kecewa abunawas dengan tenang menjawab yang mulia jika anda tidak bisa melihatnya itu berarti saya sudah berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik raja bukankah tadi anda yang mengatakan agar saya menyembunyikan gajah nah karena anda tidak dapat melihatnya berarti gajah itu benar-benar tersembunyi dengan sempurna di telapak tangan saya raja tersenyum lebar mendengar jawaban cerdi oleh abunawas ia tertawa terbahak-bahak dan berkata abunawas kamu memang benar-benar cerdi aku tidak bisa menolak logik kamu itu sesuai janjiku kamu berhak atas hadiah yang sangat besar abunawas pun menerima hadiahnya dengan senang hati dan sekali lagi berhasil lolos dari tantangan yang sulit dengan kecerdasannya yang luar biasa seluruh istana pun bergema dengan tawa karena kelucuan dan kecerdikan abunawas yang tidak ada duanya setelah berhasil memenangkan tantangan yang pertama abunawas menjadi semakin terkenal orang-orang di seluruh negeri terus membicarakan bagaimana dia berhasil membuat raja terkecoh dengan logikanya yang sangat brilian namun raja merasa penasaran dan tak ingin kalah begitu saja ia pun memutuskan untuk memberikan tantangan lanjutan kepada abunawas jadi suatu hari raja kembali memanggil abunawas ke istana abunawas kata raja dengan senyum penuh misteri kamu memang sangat cerdih namun kali ini aku punya tantangan lain untukmu aku ingin kamu membuktikan bahwa gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu itu bisa berbicara abunawas berpikir sejenak yang mulia katanya dengan tanam tantangan ini lebih sulit namun dengan izin Allah aku akan mencobanya beri aku waktu tiga hari untuk mempersiapkan semuanya raja setuju dan memberikan waktu yang diminta oleh abunawas setelah tiga hari abunawas kembali datang ke istana dan kali ini dengan membawa sebuah peti kayu yang berukuran sangat raja yang semakin penasaran langsung bertanya abunawas apakah gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu sekarang bisa berbicara abunawas mengangguk dengan percaya diri ya yang mulia namun sebelum saya menunjukkan gajah tersebut saya ingin yang mulia mengetahui suatu hal gajah ini sangat dia hanya akan berbicara jika dia merasa aman dan tidak ada orang lain yang mengitip raja yang sudah terbiasa dengan kericikan abunawas merasa ini adalah akal-akalan lain dari abunawas namun karena penasaran dia tetap mengikuti instruksi dari abunawas yang mulia lanjut abunawas silakan masukkan telapak tangan anda ke dalam peti ini dan pastikan untuk menutup mata anda serta tidak mengintip gajah yang tersembunyi akan berbicara kepada anda secara langsung raja sangat ingin mengetahui trik abunawas memasukkan tangannya ke dalam peti tersebut dan menutup matanya sesuai permintaan abunawas sesaat kemudian terdengar suara lembut namun tegas dari dalam peti aku gajah aku ada di telapak tangan raja yang terkejut langsung membuka matanya dan menarik tangannya dari dalam peti namun yang ia temukan hanyalah abunawas yang tertawa kecil yang mulia karena gajah tersebut sangat pemalu dia langsung bersembunyi lagi begitu anda membuka mata kata abunawas sambil tersenyum penuh hati raja pun akhirnya tertawa terbah bahat abunawas kali ini aku benar-benar menyerah kecerdikamu tidak ada bandingannya kamu berhasil membuat aku percaya padahal yang bahkan tidak masuk akal sekalipun dan demikianlah abunawas berhasil melewati tantangan raja sekali lagi dengan kecerdikannya kecerdasannya bukan hanya membuatnya lolos dari hukuman tetapi juga semakin dihormati oleh orang-orang di seluruh negeri kisah ini pun menjadi buah bibir selama bertahun-tahun menunjukkan betapa cerdik dan diciknya abunawas dalam menghadapi segala situasi setelah abunawas berhasil mengelabui raja dengan trik gajah yang berbicara dari dalam peti seluruh istana pun penuh dengan tawa dan kegaguman atas kecerdikannya namun cerita ini belum selesai karena raja masih memiliki satu rasa penasaran yang tersisa keesokan harinya raja memanggil abunawas sekali lagi abunawas kata raja dengan wajah serius namun penuh rasa penasaran aku sudah melihat bagaimana kamu menyembunyikan gajah diterapak tangan dan bahkan mendengarnya berbicara namun sebelum aku benar-benar menyerah aku ingin satu permintaan terakhir perlihatkan kepadaku gajah yang sebenarnya bukan sekedar suara ataupun ilusi abunawas tersenyum lebar dia sudah menduga bahwa raja akan meminta hal ini yang mulia saya akan memenuhi permintaan anda namun sebelum saya melakukannya saya mohon agar yang mulia mengumpulkan seluruh menteri dan penasehat istana di halaman depan saya ingin semua orang menyaksikan momen bersejarah ini saya rasa raja setuju dan segera memberitahkan seluruh menteri penasehat dan pejabat istana untuk berkumpul di halaman depan istana setelah semua berkumpul abunawas berdiri di tengah kerumunan dengan tenang dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya yang mulia inilah gajah yang tersembunyi di telapak tangan saya kata abunawas sambil membuka kotak kecil itu di dalamnya ada sebuah biji yang sangat kecil raja yang bingung bertanya apa maksudmu abunawas itu hanya sebuah biji bukan gajah abunawas tersenyum dan menjawab dengan bijak yang mulia dari biji yang kecil ini suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan dari pohon itu akan muncul daun-daun yang bisa menutupi seluruh istana gajah itu yang mulia adalah sebuah metafora seperti biji ini yang tampaknya tidak signifikan namun memiliki potensi yang besar begitu pula dengan ide atau konsep yang tersembunyi dibalik sebuah pemikiran terkadang apa yang tidak terlihat oleh mata kita adalah hal yang paling kuat dan signifikan Raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas berlahan senyum muncul di wajahnya Abu Nawas kamu memang tidak hanya cerdik tetapi juga bijak aku mengerti sekarang bahwa kecerdikanmu bukan sekedar untuk menghibur tetapi juga untuk memberikan pelajaran berharga aku sangat menghargai itu dengan demikian Raja pun mengakui kekalahan dalam tantangan tersebut dia memberikan Abu Nawas hadiah yang sangat tetapi juga sebagai orang yang mampu memberikan pelajaran hidup melalui kecerdasannya cerita ini pun menjadi legenda mengejarkan kepada orang-orang bahwa kadang-kadang hal yang paling besar dan penting dalam hidup adalah hal-hal yang tersembunyi dibalik sesuatu yang tampak kecil dan sederhana dan begitulah Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum kemenangan meninggalkan istana dengan cerita yang akan dikenal sepanjang masa tamat suatu hari Raja sangat penasaran dengan kecantikan Abu Nawas yang sudah terkenal saat teror negeri Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan Raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata Abu Nawas aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu aku menantalmu untuk menyembunyikan seekor gajah di telapak tanganmu jika kamu berhasil aku akan memberikan hadiah yang sangat besar tetapi jika gagal kamu akan dihukum berat Abu Nawas dengan senyumnya yang khas segera setuju tanpa ragu sedikitpun ia meminta waktu sehari untuk membersiapkan diri Raja pun mengizinkan dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta keesokan harinya Abu Nawas datang kembali ke istana dengan tenang ia membawa sebuah kotak kecil yang berada di tangannya Raja penasaran langsung bertanya apakah kamu sudah berhasil menyembunyikan gajah itu di telapak tanganmu Abu Nawas Abu Nawas tersenyum dan membuka kotak kecil tersebut di dalamnya terdapat sebuah kaca pembesar Abu Nawas kemudian menyerahkan kaca pembesar itu kepada Raja dan berkata yang mulia silakan gunakan kaca pembesar ini untuk melihat gajah yang tersembunyi di telapak tanganku Raja bingung tetapi penasaran menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat telapak tangan Abu Nawas dengan cermat ia mengamati setiap jengkal telapak tangan Abu Nawas namun tentu saja ia tidak menemukan apa-apa Abu Nawas aku tidak melihat apapun dimana gajah yang kamu katakan itu tanya Raja dengan nada kecewa Abu Nawas dengan tenang menjawab yang mulia jika anda tidak bisa melihatnya itu berarti saya sudah berhasil menyembunyikannya dengan sangat bukankah tadi anda yang mengatakan agar saya menyembunyikan gajah nah karena anda tidak dapat melihatnya berarti gajah itu benar-benar tersembunyi dengan sempurna di telapak tangan saya Raja tersenyum lebar mendengar jawaban cerdi oleh Abu Nawas ia tertawa terbahak-bahak dan berkata Abu Nawas kamu memang benar-benar cerdik aku tidak bisa menolak logik kamu itu sesuai janjiku kamu berhak atas hadiah yang sangat besar Abu Nawas pun menerima hadiahnya dengan senang hati dan sekali lagi berhasil lolos dari tantangan yang sulit dengan kecerdasannya yang luar biasa seluruh istana pun bergema dengan tawa karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas yang tidak ada duanya setelah berhasil memenangkan tantangan yang pertama Abu Nawas menjadi semakin terkenal orang-orang di seluruh negeri terus membicarakan bagaimana dia berhasil membuat raja terkecoh dengan logikanya yang sangat brilian namun raja merasa penasaran dan tak ingin kalah begitu saja ia pun memutuskan untuk memberikan tantangan lanjutan kepada Abu Nawas jadi suatu hari raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas kata raja dengan senyum penuh misteri kamu memang sangat cerdih namun kali ini aku punya tantangan lain untukmu aku ingin kamu membuktikan bahwa gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu itu bisa berbicara Abu Nawas berfikir sejenak yang mulia katanya dengan tanam tantangan ini lebih sulit namun dengan izin Allah aku akan mencobanya beri aku waktu tiga hari untuk mempersiapkan semuanya raja setuju dan memberikan waktu yang diminta oleh Abu Nawas setelah tiga hari Abu Nawas kembali datang ke istana dan kali ini dengan membawa sebuah peti kayu yang berukuran sangat raja yang semakin penasaran langsung bertanya Abu Nawas apakah gajah yang kamu sembunyikan di telapak tanganmu sekarang bisa berbicara Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri ya yang mulia namun sebelum saya menunjukkan gajah tersebut saya ingin yang mulia mengetahui suatu hal gajah ini sangat dia hanya akan berbicara jika dia merasa aman dan tidak ada orang lain yang mengitip raja yang sudah terbiasa dengan kericikan Abu Nawas merasa ini adalah akal-akalan lain dari Abu Nawas namun karena penasaran dia tetap mengikuti instruksi dari Abu Nawas yang mulia lanjut Abu Nawas silakan masukkan telapak tangan anda ke dalam peti ini dan pastikan untuk menutup mata anda serta tidak mengintip gajah yang tersembunyi akan berbicara kepada anda secara langsung raja sangat ingin mengetahui trik Abu Nawas memasukkan tangannya ke dalam peti tersebut dan menutup matanya sesuai permintaan Abu Nawas sesaat kemudian terdengar suara lembut namun tegas dari dalam peti aku gajah aku ada di telapak tanganmu raja yang terkejut langsung membuka matanya dan menarik tangannya dari dalam peti namun yang ia temukan hanyalah Abu Nawas yang tertawa kecil yang mulia karena gajah tersebut sangat pemalu dia langsung bersembunyi lagi begitu anda membuka mata kata kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh hati raja pun akhirnya tertawa terbahak bahak Abu Nawas kali ini aku benar-benar menyerah kejadianmu tidak ada bandingannya kamu berhasil membuat aku percaya padahal yang bahkan tidak masuk akal sekalipun dan demikianlah Abu Nawas berhasil melewati tantangan raja sekali lagi dengan kecerdikannya kecerdasannya bukan hanya membuatnya lolos dari hukuman tetapi juga semakin dihormati oleh orang-orang di seluruh negeri kisah ini pun menjadi buah bibir selama bertahun-tahun menunjukkan betapa cerdik dan diciknya Abu Nawas dalam menghadapi segala situasi setelah Abu Nawas berhasil mengelabui raja dengan trik gajah yang berbicara dari dalam peti seluruh istana pun penuh dengan tawa dan kegaguman atas kecerdikannya namun cerita ini belum selesai karena raja masih memiliki satu rasa penasaran yang tersisa keesokan harinya raja memanggil Abu Nawas sekali lagi Abu Nawas kata raja dengan wajah serius namun penuh rasa penasaran aku sudah melihat bagaimana kamu menyembunyikan gajah di terapak tangan dan bahkan mendengarnya berbicara namun sebelum aku benar-benar menyerah aku ingin satu permintaan terakhir perlihatkan kepadaku gajah yang sebenarnya bukan sekedar suara ataupun ilusi Abu Nawas tersenyum lebar dia sudah menduga bahwa raja akan meminta hal ini yang mulia saya akan memenuhi permintaan anda namun sebelum saya melakukannya saya mohon agar yang mulia mengumpulkan seluruh menteri dan penasehat istana di halaman depan saya ingin semua orang menyaksikan momen bersejarah ini saya rasa raja setuju dan segera memberitahkan seluruh menteri penasehat dan pejabat istana untuk berkumpul di halaman depan istana setelah semua berkumpul Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan tenang dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya yang mulia inilah gajah yang tersembunyi di telapak tangan saya kata Abu Nawas sambil membuka kotak kecil itu di dalamnya ada sebuah biji yang sangat kecil raja yang bingung bertanya apa maksud mu Abu Nawas itu hanya sebuah biji bukan gajah Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak yang mulia dari biji yang kecil ini suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan dari pohon itu akan muncul daun-daun yang bisa menutupi seluruh istana gajah gajah itu yang mulia adalah sebuah metafor seperti biji ini yang tampaknya tidak signifikan namun memiliki potensi yang besar begitu pula dengan ide atau konsep yang tersembunyi dibalik sebuah pemikiran terkadang apa yang tidak terlihat oleh mata kita adalah hal yang paling kuat dan signifikan raja terdiam sejenak merenungkan kata-kata abunawas perlahan senyum muncul di wajahnya abunawas kamu memang tidak hanya cerdik tetapi juga bijak aku mengerti sekarang bahwa kecerdikanmu bukan sekedar untuk menghibur tetapi juga untuk memberikan pelajaran berharga aku sangat menghargai itu dengan demikian raja pun mengakui kekalahan dalam tantangan tersebut dia memberikan abunawas hadiah yang sangat besar dan sejak saat itu abunawas bukan hanya dikenal sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang mampu memberikan pelajaran hidup melalui kecerdasannya cerita ini pun menjadi legenda mengejarkan kepada orang-orang bahwa kadang-kadang hal yang paling besar dan penting dalam hidup adalah hal-hal yang tersembunyi dibalik sesuatu yang tampak kecil dan sederhana dan begitulah abunawas kembali ke rumahnya dengan senyum kemenangan meninggalkan istana dengan cerita yang akan dikenal sepanjang masa tamat dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam kehidupan kita harus selalu menggunakan akal dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan abunawas mengajakkan kita untuk berpikir kreatif dan di luar kota serta memahami bahwa tidak semua hal harus dilihat dari permukaan saja kadang-kadang sesuatu yang tampak kecil dan remeh memiliki kekuatan yang besar jika kita mampu melihatnya dengan bijak sebagaimana biji yang kecil bisa tumbuh menjadi pohon besar begitu pula dengan niat dan usaha yang tulus insyaallah akan membawa hasil yang besar di kemudian hari demikianlah kisah rahasia abunawas menyembunyikan gajah di telapak tangan semoga cerita ini dapat memberikan kita sedikit hiburan serta pelajaran berharga untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk selalu mencari hikmah di setiap kejadian dan teruslah berpikir kreatif dalam menjalani hidup ini terima kasih sudah menyaksikan video ini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati